Ancaman Korea Utara untuk membatalkan perjanjian gencatan senjata tahun 1953 yang mengakhiri Perang Korea serta memutus hotline diplomatik dengan Washington diduga merupakan reaksi terhadap keputusan Dewan Keamanan PBB yang juga diumumkan hari ini. DKPBB menyepakati rancangan resolusi untuk meningkatkan sanksi terhadap Pyongyang sebagai tanggapan atas uji coba nuklir bulan lalu. Isu Korea Utara sudah kembali menjadi fokus minggu lalu sejak kunjungan mantan pemain basket kenamaan Dennis Rodman ke Pyongyang. Sepulangnya dari kunjungan, Dennis Rodman menyerukan pada Presiden Obama untuk menghubungi pemimpin Korea Utara tersebut. Tentu saja Presiden Obama tidak akan begitu saja mengangkat telpon untuk menghubungi Kim Jong-un atas usulan Dennis Rodman. Selain sudah ada jalur diplomasi khusus antara Washington dan Pyongyang, kebijakan Washington dalam hal ini juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan dua sekutunya yaitu China dan Korea Selatan. Washington tampak lebih banyak mengandalkan sanksi internasional dan menunggu dengan kalkulasi bahwa postur agresif Pyongyang hanyalah gertak sambal belakang. Saat ini umumnya analis belum terlalu khawatir akan kemajuan program senjata nuklir Korea Utara. Korea Utara telah tiga kali melakukan uji coba nuklir, yaitu tahun 2006, 2009, dan Februari lalu. Dari Washington, Pat Siwidakuswara, DOA.